Ada seseorang bekerja di tempat yang haram, jelas ini haram dan diakui ini haram, tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan anak saya empat, kalau saya keluar anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustadz, ini faktor kondisi. Hadirin enggak, itu sok pintar, itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4, oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan riski dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah SWT. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah SWT? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar. Bukan kondisi, merasa diri besar, merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis difonis kafir? Kenapa iblis difonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan setmen ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodoh itu siapa? Allah. Bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan, maksudnya, Ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitu loh. Ini perintah yang bodoh. Ini gak worth it banget nih ya Allah. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah. Ada orang ngatakan, Aku muslim, gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membanta ayat Allah. Menolak hadis Nabi. Itu kan merasa pintar. Merasa pintar. Akhirnya dibanta, dibanta, dibanta. Dijawab, dijawab, dijawab. Hadirin, simpel aja. Saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Ashu'ara ayat 61. Ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari. Untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat. Fir'aun. Sudah melihat Nabi Musa dihadapannya. Dan Musa kalau menolak sudah melihat Fir'aun. Innalamudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa. Itu mengatakan, Kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah. Belakang Fir'aun. Logika main. Ketangkap. Matematika main. Ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Alakallah. Bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku. Dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian. Baru Allah wahyukan anidrib biasa kal bahrafan falaka. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut. Maka laut pun akan terbelak. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu. Begitu melihat kondisi real di lapangan. Langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkap. Kita ketangkap nih. Tapi Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya. Tidak menggunakan logikanya. Tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah. Jika kalian menolong agama Allah. Allah akan tolong kalian. Orang enggak akan bisa seperti ini. Kalau dia enggak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin saya ingin bertanya. Pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel. Yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh. Yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa. Prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang. Yang mengatakan kita akan ketangkap. Salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan. Nanti kita enggak boleh menggunakan akal sehat. Enggak. Tapi kalau sudah berhadap dengan perintah yang jelas. Larangan yang jelas. Merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik. Enggak mungkin Ustaz. Ini enggak make sense nih Ustaz. Ini enggak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah enggak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda enggak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Safat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembeli putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika. Itu jelas sudah. Enggak boleh disembeli. Buang orang terbaik kok. Beliau akan komplain. Kalau beliau merasa pintar saja. Beliau akan komplain. Kenapa anak saya disembeli? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah. Di sekolah internasional ya Allah. Kenapa justru disembeli? Kan begitu logikanya. Tapi tidak. Beliau merasa diri bodoh. Sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya. Etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas. Larangan yang tegas. Udah sami'na wata'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini. Berani debat Allah. Berani mengatakan ini gak benar. Ini keliru. Itungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahuakbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim. Pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit. Hari terakhir hidup kita. Dari sekarang hadirin sekalian. Dari sekarang. Menyerahlah kepada Allah. Jangan lupa. Terima kasih.